Wadiah balad info burinya, saya Rara Putring, akan memajak Anda untuk mengikuti liputan khusus tentang West Java Festival 2024, yang baru saja dibuka di Bandung. Acara yang meriah ini digelar dalam rangka peringatan hari jadi ke-79 Provinsi Jawa Barat. Langsung saja, kita akan bergabung dengan rekan kami Adi Prakoswo, yang saat ini berada di lokasi. Wadiah Balad Infoburinya, Gedung Sate, menjadi tempat utama penyelenggaraan West Java Festival 2024. Suasanya di sini sangat meriah dengan berbagai kegiatan yang sedang berlangsung. Acara ini resmi dibuka oleh penjabat gubernur Jawa Barat, B. Triadi Mahmudin. Dengan tema harmoni kolaborasi, festival ini mengejak seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta untuk bersinergi. Pengendanaan West Java Festival 2024 secara resmi dibuka, kita hitung bersama. 3, 2, 1. Penjabat gubernur Jawa Barat, B. Triadi Mahmudin mengatakan, Kami sangat berharap, West Java Festival 2024 ini dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah, dan juga meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke Jawa Barat. Dengan mengusung tema harmoni kolaborasi, kami ingin menunjukkan betapa pentingnya kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta dalam membangun provinsi ini. Selain itu, West Java Festival 2024 juga mendukung dua program nasional, yaitu Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia, seperti yang diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Benny Bahtiar. West Java Festival 2024 ini menjadi ajang penting untuk mempromosikan produk lokal dan pariwisata dalam negeri. Kami menargetkan setidaknya 65 ribu pengunjung selama tiga hari penyelenggaraan. Semua kegiatan di sini terbuka untuk umum dan gratis, kecuali konser musik di Gor Sapa Rua, yang tiketnya bisa dipesan melalui aplikasi Sapa Warga. Wajah Balat Info Buri Nyai, festival ini juga menampilkan berbagai kegiatan seperti Bazar UMKM, Pameran Seni Budaya, dan Festival Kuliner khas Jawa Barat. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suliatman, yang juga selaku ketua penyelenggara kegiatan, menjelaskan dampak ekonomi dari acara ini. Kami berharap West Java Festival 2024 ini dapat meningkatkan perekonomian daerah. Bazar UMKM yang diadakan selama festival ini diproyeksikan menghasilkan transaksi ekonomi langsung sebesar 2,5 miliar rupiah. Dan secara keseluruhan, perputaran ekonomi selama tiga hari festival ini diperkirakan mencapai 400 miliar rupiah. Tak hanya berdampak pada ekonomi, festival ini juga diharapkan memperkuat identitas budaya dan kebanggaan masyarakat Jawa Barat. Tadi, sebelum festival ini dibuka secara resmi, penjabat wali kota Bandung, Bambang Tirta Yuriono, menerima penghargaan Pos Yandu Award tingkat Provinsi Jawa Barat 2024, yang diserahkan langsung oleh penjabat gubernur Jawa Barat B. Triyadi Mahmudin. Menurut Bambang Tirta Yuriono, penghargaan ini merupakan pengingat bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Revitalisasi Pos Yandu yang kami lakukan di Bandung menunjukkan hasil yang positif. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana Pos Yandu bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan kami berkomitmen untuk terus melayani masyarakat dengan baik. Selain itu, festival ini juga membawa dampak positif bagi perekonomian kota Bandung. Hotel-hotel di Bandung penuh, dan kami juga berkolaborasi dengan panitia untuk mengelola sampah serta mengatasi kemacetan yang mungkin timbul akibat festival ini. Ini masalah pucat, hari jadi jawabannya berjabat. Jawa Barat, pemerintah kota Bandung mendapatkan reward lagi sedikit ya, bahwa kota Bandung ini sinilai berprestasi oleh Jawa Barat, pemerintah Jawa Barat, di dalam rata untuk revitalisasi Pos Yandu. Jadi jumlah Pos Yandu di kota Bandung ini kan cukup banyak dan beberapa waktu yang lalu kita revitalisasi kembali. Nah, kita sesungguhnya tidak mengejar prestasi itu, tetapi yang lebih penting bagaimana keberadaan posyarakat ini sebetul-betul bisa dilaksanakan oleh kota-kota. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah kota antara lain, bahwa antara lainnya dari segala banyak, kita mempunyai program UHC. Jadi untuk rakyat yang masuk ke kapal ini, yang tidak dicampang oleh PTGF kesehatan, pemerintah kota berkontori. Nah, oleh TNI, salah satu di antaranya supaya tepat kata-kata, Pos Yandu itu tidak berdayakan. Mungkin barangkali itu salah satu sifirian, yang diberi oleh pemerintah yang berkontori. Mungkin barangkali itu bahwa pemerintah ini adalah sebuah penyilat ya buat pemerintah kota, untuk kita bisa bekerja jauh lebih baik, untuk kita melayani kata-kata baik. Dan saya itu hari ini terima kasih banyak, tentunya berjalan dari semua pihak, sama pemerintah kota Bandung sangat berkomitmen untuk memberikan layanan buat teman-teman. Pasipal ini, yang kebetulan di kota Bandung, tadi dilakukan oleh ketua pasirnya, oleh pasirnya, bahwasannya, selama tiga hari ini, menghubungkan banyak orang dari kota Bandung. Sehingga ini ada retainu buat pemerintah kota Bandung, kemudian hotel, beberapa hari terakhir, enak jauh begitu penuh, kemudian juga kami kolaborasi, tentunya pemerintah pemerintah dan pemerintah pemerintah, kita memitigasi selisan waktu di bulan-bulan apa. Jadi, tentang kiafannya, memitigasi bagaimana potensi teman-teman yang berjalan. Nah, ini kita berkolaborasi. Jadi, bukan hanya saja residen, tapi bisa, ya, ini tiga di, ya, residen. Wajah Balat Info Burinyai, US Java Festival 2024, diharapkan menjadi momen penting bagi masyarakat Jawa Barat untuk merayakan dan menghargai kekayaan budaya serta potensi ekonomi yang dimiliki oleh provinsi ini. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kebanggaan kita terhadap Jawa Barat dan segala potensinya. Dengan rangkaian kegiatan yang telah disiapkan, US Java Festival 2024 siap menjadi festival yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan ekonomi Jawa Barat. Demikian Rara Putri, dari langit kawasan gedung sate kota Bandung, saya Adi Prakoso, melaporkan untuk dunia. Baik, terima kasih Adi Prakoso atas laporannya. Wadiah Balat, West Java Festival 2024 ini tidak hanya menjadi ajang perayaan hari jadi provinsi Jawa Barat, tetapi juga sebagai sarana untuk mempromosikan potensi ekonomi dan budaya Jawa Barat. Mari kita dukung lecara ini dan bersama-sama meriahkan perayaan ini. Tetaplah bersama Info Bullying Yai untuk mendapatkan info-info terbaru, terpercaya, dan mendunia lainnya. Saya Rara Putri, mohon diri, dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.